Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali welcome back to my channel omota Oke teman-teman jadi video kali ini gue bakalan mainin Minecraft lagi dan di kesempatan kali ini gue bakalan jalanin program YouTube baru teman-teman yaitu Minecraft tutorial Oke jadi selamat datang di Minecraft tutorial ya teman-teman ya Oke jadi di video kali ini ini kit gue bakalan ngasih eh tutorial how to make sukerkan farm Oke jadi eh sukerkan farm kalau biasanya tuh pertanian tebu irunya tapi ini udah auto udah otomatis teman-teman jadi kalian nggak usah motongin tebu sendiri ya turun ya Oke di sini samping saya teman-teman udah ada ces nih peralatannya udah udah aku siapin semua teman-teman dan oke mungkin kita langsung aja teman-teman let's go oke teman-teman dan alat yang kalian butuhkan adalah ini teman-teman eh apa ini jadi alat teman-teman yang kalian butuhkan atau bahan yang kalian butuhkan teman-teman itu ada debu eh kok strip debu penampung pengamat teman-teman piston blok rumput teman-teman papan ek kayu papan ek kayu ini sebenarnya cuma buat biasaan ya cuma buat dindingnya doang kalian bisa gunain blok lain teman-teman sana ada ces sama restun sama air teman-teman Oke kita ambil-ambil-ambil tak ambil semuanya turun ya kemana hilang oh ini ini ya kita ambil semua teman-teman kita ambil semua dan oke nice oke pertama teman-teman kalian bikin dulu farmnya teman-teman pertaniannya begini nah seperti ini panjangnya terserah terserah kalian teman-teman gue cuma ambil enam blok ya teman-teman ya oke dan teman-teman bentar oke ya dan ya kalian bikin airnya di belakangnya teman-teman biar bisa tumbuh tembunya oke kita bikin air seperti ini teman-teman kalian bisa gunain blok lain selain blok kayu oke air dulu nah nice eh oke 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 maaf maaf teman-teman oke kalian tanemin dulu teman-teman nah nice atau kalian bisa langsung dibawah teman-teman nggak usah pakai ginian langsung ini langsung ini juga boleh teman-teman tapi gue saranin sih pakai gini kayak gua aja teman-teman biar gampang oke dan kalau buat seperti ini teman-teman kalian tinggal tutupin blok ini teman-teman eh tutupin airnya sama blok terserah kalian teman-teman ya gue pakai blok kayu dan nah kalau sudah seperti ini kalian pasang piston yang menghadap kesini teman-teman ya menghadap ke sugarcane ya teman-teman oke kalau udah seperti ini kalian tinggal pasangin teman-teman pengamat ya pengamat tuh bahasa inggrisnya apa ya gue lupa teman-teman oke menghadap kesini teman-teman ya yang merah-merah menghadap ke belakang dan yang seperti ada bukanya teman-teman itu menghadap ke arah suken sugarcane nya ya teman-teman oke oke kita pasangin teman-teman nah kalau seperti ini teman-teman kalian tinggal pasangin blok seperti ini teman-teman ini baru strukturnya ya kalian bisa nanti bisa hias-hias lah biar bagus teman-teman oke nah kalian pasangin redstone seperti ini teman-teman dan oke kalau nggak merah nggak apa-apa teman-teman tetap work kok oke nah ini sebenarnya udah work teman-teman ya ini sudah work dan oke mungkin kita coba langsung teman-teman set kalau udah sampai tiga si tiga apa namanya tiga namanya tiga blok teman-teman ya nah itu itu akan langsung ke potong sendiri teman-teman ya mungkin ini mukanya ngeliat ngeliat uh aduh udah panjang gitu kan hehehe udah panjang dipotong itu oke kalau udah tiga blok teman-teman itu bakalan ke potong sendiri dan kalau kalian tanamnya berbarengan tuh mungkin langsung ke potong semua dan caranya gimana supaya kita eh kita nggak mau ngutin eh mau ngutin liar maksudnya nggak mau ngut-ngut gini loh nah nggak berserakan seperti ini teman-teman tepunya oke gampang banget kalian tinggal kayak gini teman-teman kalian tinggal pasangin aja chest nah chest seperti ini atau di depannya seperti ini teman-teman terserah kalian dan terus kalian pasangin penampung teman-teman ya penampung ya penampungnya harus ke arah chestnya ya biar masuk ke chest oke oke seperti ini teman-teman nice tinggal sebelah sana teman-teman dan oke tuh dua nice nah kalau udah seperti ini teman-teman ini adalah sudah berhasil teman-teman coba kita nice dan masuk teman-teman oke nah akan masuk walaupun satunya nggak masuk oke nggak apa-apa teman-teman yang penting udah jadi dan oke mungkin kalian bisa waduh udah malem bentar 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 oke oke nah siang lagi oke mungkin udah turun seperti ini doang caranya dan kalian bisa motif-motif sendiri terserah mau pakai apa mau ditutupin mau pakai kaca terserah kalian teman-teman oke mungkin gue itu bakalan tutupin dan oke mungkin gue bakalan skip oke teman-teman gue udah memperindah farmnya teman-teman dan oke kalian bisa memperindah sendiri teman-teman ya gue asal-asalan seperti ini teman-teman dan nggak bagus sama sekali teman-teman oke nggak apa-apa teman-teman ya yang penting auto farm farm sugar eh yang penting sugarcane farm otomatis man otomatis otomatis teman-teman ya oke eh mungkin sub-scan teman-teman oh oh iya bentar-bentar ini teman-teman kalian bisa ngedesain atau bisa memperindah farmnya teman-teman ya asalkan kalian jangan menutupin blok pengamatnya teman-teman ya nanti nggak bekerja gitu kan teman-teman oke mungkin cukup sekian teman-teman dan ini ngapa ada keledai sini teman-teman oke oke mungkin kita bakalan tunggang ya teman-teman ya oke oke teman-teman mungkin cukup sekian video gue kali ini semoga bermanfaat semoga menghibur kalian semua oke itu bala teman-teman eh cara membuat atau how to make auto sugarcane farm ya teman-teman ya oke eh mungkin cukup sekian terima kasih dan bagi yang belum subscribe dimohon untuk subscribe dulu teman-teman karena subscribe dari kalian mempercayai sangat untuk membuat konten-konten lagi teman-teman oke teman-teman sekian terima kasih tapi kenapa sudah ada blog oke dan ya teman-teman kalian bisa bikin seperti itu teman-teman kalau kalian mau paper indah kalian jangan tutupin mukanya teman-teman ya nanti dia marah dan nggak bekerja oke oke teman-teman ya terima kasih dan sampai jumpa di Minecraft tutorial selanjutnya oke bye bye you Mitarbeiter j